Gejala yang dirasakan itu rasa kayak napasnya kok kayak gak nyampe gitu Kayak antara tenggolokan sama paru-paru tuh kayak ada sekatnya gitu Atau yang rasa dadanya kayak dihimpit, kayak dijepit Rasa kayak napasnya pendek, kayak oh susah banget mau tarik napas tuh kayak berat banget gitu Itu gejala-gejala yang umum dirasakan Bisa disertai oleh suara nafas yang berbunyi, bisa juga tidak Kalau yang ada suara tuh yang bunyi nyik ya Kan ada nyik, nyik, atau ada yang ngorok, ngorok gitu Oh ada yang kayak ngorok Itu bedanya apa sih tuh kalau ada suaranya gitu? Beda penyebab Volumenya dikecilin gitu Berarti kita satukan suara dulu ya, karena kita malam hari ini akan membahas soal sesak napas Soal basmur beda ya sama asma ya? Sesak napas merupakan salah satu gejala dari asma Ah oke, salah satu gejala, udah pasti ya kalau sesak napas Maksudnya udah pasti salah satu gejala asma itu adalah sesak napas Pasti nggak mungkin ya yang penderita asma Tapi sesak napas belum tentu asma Oh gitu, nah kita satukan dulu suaranya dari ahlinya nih Dr. Santi Sebenarnya apa sih sesak napas itu dok? Karena kan masih rancu nih ya, apakah ngos-ngosan itu sesak napaskah atau gimana? Sesak napas itu adalah perasaan sulit bernafas yang dirasakan oleh pasien Yang disebabkan oleh gangguan di berbagai tempat gitu Baik fisik maupun psikis Gejala yang dirasakan itu rasa kayak napasnya kok kayak nggak nyampe gitu Kayak antara tenggorokan sama paru-paru tuh kayak ada sekatnya gitu Atau yang rasa dadanya kayak dihimpit, kayak dijepit, rasa kayak napasnya pendek Kayak, oh susah banget mau tarik napas tuh kayak berat banget gitu Itu gejala-gejala yang umum dirasakan Bisa disertai oleh suara napas yang berbunyi, bisa juga tidak Kalau yang ada suara tuh yang bunyi nyik ya? Kan ada nyik, nyik, atau ada yang krok, krok gitu Oh ada yang sampe kayak ngorok, itu bedanya apa sih tuh kalau ada suaranya gitu? Beda penyebab Volumenya dikecilin gitu atau begini? Core slap di speakernya Iya, sepatutnya belum beli speaker dia ya Iya, speakernya ini kabelnya salah pasang Emang ada pengaruhnya yang ada suara atau nggak? Kalau ada suara yang seperti anak kucing yang nyik, mengik gitu Itu biasanya disebabkan oleh penyempitan jalan nafas Dan biasanya asmalah yang bertanggung jawab gitu Selangan asma Dan ini mungkin kalau buat sahabat sonora yang belum pernah merasakan sesak napas Itu nggak bisa memahami gitu Tapi kalau pernah merasakan sesak napas itu sesak napas yang pengalaman yang kayak Mengerikan, menakutkan, bikin teror Karena kita rasa kayak dicekik gitu Jadi memang untuk orang-orang yang menderita asma Memang kalau lagi kumat itu bisa dikatakan setengah mati gitu Nah kalau yang nggak ada suara biasanya karena dari apa? Sebenarnya kalau ditanya penyebab asma macem-macem Mulai dari fisik sampai psikis Yang sederhana sampai yang luar biasa komplikated gitu Yang psikis dulu kali ya Soalnya paling dikit Tapi paling sering dialami Paling sering tapi paling dikit Iya Karena biasanya gangguan-gangguan psikis yang Menyebabkan sesak napas sebagai salah satu gejala yang terlihat Yang terasakan itu kecemasan alias gangguan kecemasan Atau serangan panik Oh biasanya kalau dikasih tahu kabar buruk ya Langsung kan Iya Atau Itu malah jadi panic attack? Beda? Iya Kurang lebih Itu dua-duanya bisa menyebabkan sesak nafas gitu Dan pada sesak nafas yang jenis seperti ini Yang dibutuhkan itu adalah relaksasi Menenangkan pikiran Jadi obat-obatan seperti oksigen Atau pelega nafas Atau pengencer dahak Atau anti alergi dan seterusnya itu Menjadi nomor dua Nomor satu itu yang dibereskan psikisnya gitu Mungkin perlu juga obat-obatan untuk menenangkan perasaannya Membuat dia menjadi lebih mampu mengelola reaksi yang timbul atas semua kecemasannya Kepanikannya, ketakutannya gitu Itu yang psikis Nah kalau yang fisik? Yang fisik panjang, luas, lebar, tinggi Apa-apa jelas-jelas aja sekarang dong? Paling sering kira-kira 80%-an kurang lebih Dari sesak itu timbulnya karena ada gangguan di jantung dan di paru-paru Dua itu ya? Sebagian kecil lainnya disebabkan oleh hal-hal yang di luar dua itu Misalnya reaksi alergi Misalnya efek samping obat Misalnya sesederhana serangan asam lambung naik Atau misalnya karena adanya penyakit-penyakit di Penyakit yang berupa penyakit infeksi di paru-paru maupun di jantung Misalnya yang paling sering dialami TB paru Ini sering terlupakan Padahal ini penyakit yang banyak Menyerang masyarakat gitu Tapi Karena dianggap memalukan Jadi Kebanyakan Tidak dibicarakan gitu Jadi sampai penyakit infeksi tadi udah ya Alergi udah Berarti banyak ya Yang menyebabkan sesak nafas Bahkan anemia juga bisa menimbulkan sesak nafas Oke Banyak yang gak ngeh Biasanya kalau Sesak nafas mikirnya selalu Oh paru-paru saya salah nih gitu kan Selalu mikirnya hanya paru-paru gitu Padahal gak cuma paru-paru Anemia juga bisa bikin sesak gitu Kalau anemia bikin sesaknya kenapa dong? Karena gak ada aliran darah Yang memasok atau gimana Iya, iya, iya Iya, betul Oke Jadi gini Sesak itu timbul Salah satunya ya Karena Tubuh merasa kekurangan oksigen Dan tidak bisa membuang karbon dioksida Dalam proses pertukaran nafas Itu kisahnya ya situasinya yang terjadi ya Iya Kalau lagi sesak Iya Nah, kekurangan oksigen Bisa disebabkan oleh Gangguan Makanya ini 80% jantung dan paru kan Karena Si oksigen itu kan Dipertukarkannya Di paru-paru Paru-paru Tapi yang memompah darahnya Di jantung Sehingga kalau ada gangguan di jantung Ada gangguan di paru-paru Menyebabkan Sesak nafas Ya Nah, yang dipompah Si pembawa oksigennya kan Darah merah Nah, kalau darah merahnya kurang Walaupun jantungnya bagus Paru-parunya bagus Tapi darah merahnya kurang Maka pertukaran oksigennya kan jadi Gak optimal Sehingga bisa timbul sesak juga Apalagi kalau Si orang yang anemia ini Dipicu oleh Misalnya aktivitas yang agak berat Misalnya naik turun tangga yang agak Apa Banyak gitu Atau jalan yang agak jauh gitu Nah, pada saat Orang yang terkena anemia itu Membutuhkan asupan oksigen yang lebih banyak Daripada yang normalnya Maka akan timbul Keluhan-keluhan sesak itu Oke Jadi kalau ada Keluhan Apa Tentang anemia Atau di jantung Paru-paru Itu gak bisa ya Dipaksa Diforsir olahraga yang berat Karena pasti bakalan sesak nafas Ujung-ujungnya ya Kalau udah berat Iya Kalau ringan-ringan Masih bisa dilakukan kompensasi Kayak misalnya Anemia Misalnya ya Kalau dia Aktifitasnya cuman ringan Atau dia Anemianya hanya sedikit Atau pada awal sekali Maka tubuh akan melakukan Kompensasi dengan Memompah darahnya Lebih sering Oke Jadi mungkin Kalau diberikan analog Kayak Si sel darah merah ini Mungkin seperti Truk yang Bekerja Nganter sembako Dari pusat Dari bulok lah Katakan ya Ke seluruh Provinsi di Indonesia Nah Mula-mula Truknya mungkin Seratus Maka sekali kirim Semua Sembako Sudah tersebar Merata di seluruh Indonesia Tapi kemudian Truknya ini Mengalami gangguan Sehingga mungkin Empat puluh truk Mogok misalnya Atau Empat puluh truk ini Gak bisa dipakai Sisanya kan tinggal Sampai Maka yang terjadi apa Ya macet Bolak-balik kan Si truknya ini Karena dia harus Menggantikan si empat puluh Yang gak Gak ini Nah itu sama Seperti sel darah merah Kalau sel darah merahnya Jumlahnya menurun Maka si jantung harus Memompah darahnya itu Bolak-baliknya lebih sering Supaya Tercukupi kebutuhan oksigen Di seluruh tubuh kita Nah makanya Orang-orang yang anemia Jangan anggap enteng Pikir Ah cuman kurang darah Dikit doang Gak apa-apa lah Nah itu efek jangka panjangnya Kan bisa mengganggu si jantung Karena jantungnya Mompat terus kan Gak dirasain sekarang mungkin ya Tapi untuk yang ke depannya Pasti bakalan Perlahan tapi pasti Akan menyebabkan Gangguan jantung Kalau tidak ditangani Dengan baik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya